Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan Yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kasihnya kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari yang baru Buat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami Bukan karena kuat dan gagah kami Tapi semua karena rahmat Tuhan Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini berkati Urahi firmanmu Sehingga menjadi terang bagi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini Tertulis dalam Lukas pasal yang ke 19 ayat 5 sampai 6 Begini firman Tuhan ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Dari ayat-ayat yang kita baca dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan kehidupan kita Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan kehidupan kita berarti apapun yang telah dicapai dan telah dimiliki dalam hidup kita Tidak ada yang bisa mengisi kekosongan tersebut selain Tuhan Yesus Dari kisah kehidupan Sakeus kita mengetahui bahwa ia adalah seorang yang mempunyai jabatan tinggi Sebagai kepala pemungut cukai yang dipercaya oleh bangsa Romawi untuk memungut pajak dari bangsa Israel Sebagai kepala pemungut cukai atau pemungut pajak tentu saja Sakeus memiliki kuasa untuk menentukan berapa jumlah pajak yang akan dipungut Dengan kata lain Sakeus adalah seorang yang mempunyai jabatan Bukan hanya sekedar jabatan tetapi memiliki posisi yang tinggi di dalam jabatannya Bukan hanya itu dia juga seorang yang mempunyai uang dari hasil tentunya sebagai kepala pemungut cukai Dia kaya raya dan bukan hanya itu dia juga memiliki pengaruh yang sangat kuat Karena dia bukan hanya sekedar pemungut cukai dia adalah kepala dari pemungut cukai Tetapi ternyata semuanya yang telah dia miliki tidak mampu mengisi ruang kosong yang ada di dalam dirinya Masih ada suatu ruang yang kosong yang ada di dalam dirinya Sekalipun dia memiliki uang, memiliki harta, memiliki jabatan dan pengaruh yang kuat Ternyata memiliki jabatan, memiliki uang dan pengaruh yang kuat Tidak menjamin bisa mengisi ruang kosong yang ada di dalam kehidupannya Oleh sebab itulah sekalipun Sakeus memiliki segalanya Ia masih merasa bahwa kehidupannya rasanya tetap hampa Rasanya tetap hambar Oleh karena itulah ketika ia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus Ia memiliki suatu kerinduan yang dalam Karena kerinduan yang dalam ini ia berusaha untuk melihat, untuk mengenal dan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Karena pada saat itu kita ketahui dari kisah hidupnya Dia memiliki kekurangan dalam kehidupannya Apakah itu? Dia memiliki badan yang pendek Karena badannya pendek Ia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus Di tengah kerumunan orang banyak Dan usahanya itu gagal karena tadi badannya pendek Tetapi ia tidak menyerah di tengah-tengah usahanya tersebut Dia tidak berhenti Dan dia berusaha untuk tetap melihat Tuhan Yesus dari dekat Untuk mengenal Yesus dari dekat Oleh sebab itulah dia berlari mendahului banyak orang saat itu Kerumunan orang saat itu Dan ia memanjat pohon arah untuk melihat Tuhan Yesus dari dekat Ketika Tuhan Yesus melihat kerinduan Zakeus Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus Dia berkata begini kepada Zakeus Zakeus segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Jadi ajakan Tuhan Yesus ternyata Mampu mengisi kekosongan yang ada di dalam diri Zakeus Yang dia cari selama ini Dan saat itu dikatakan ia berkata kepada Tuhan Yesus Dan saat itu dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita Ketika Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan sukacita Ketika dia menerima ajakan Tuhan Yesus yang ingin menumpang dalam rumahnya dengan sukacita Ajakan tersebut dia terima dengan sukacita dan itu telah merubah kehidupannya menjadi kehidupan yang baru Dan pada saat itu kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya telah mengubahnya menjadi seorang yang baru Menjadi manusia yang baru Ia berubah dari seorang yang keras Dari seorang yang memeras banyak orang Menjadi orang yang penuh belas kasihan Setelah Tuhan Yesus mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan setengah dari milikku Kuberikan kepada orang yang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Manusia yang lama Yang dipenuhi Yang bergelimangan Dengan uang Dengan jabatan Dengan pengaruh yang kuat Tetapi itu tidak bisa mengisi ruang hampa Ruang kosong Ruang hambar yang ada dalam dirinya Tetapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Ketika ia menerima Yesus dengan sukacita dalam kehidupannya Ternyata apa yang kosong dalam dirinya Telah terpenuhi sekarang Telah terisi sekarang Dan itu menyebabkan suatu perubahan yang besar Perubahan yang drastis dalam kehidupan Sakeus Perkataan dari Tuhan Yesus yang dikatakan tadi Aku akan Dikatakan Ada dalam rumahmu Aku akan hadir Akan menumpang dalam rumahmu Ternyata terang mengubah kehidupan Daripada Sakeus Dan Sakeus katakan Setengah dari hartaku Kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya Ada yang ku keperas Ku kembalikan empat kali lipat Ini perkataan yang luar biasa Dan ini menunjukkan bahwa jabatan uang dan pengaruh yang dimiliki oleh Sakeus Tidak bisa mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya Hanya setelah ia menerima dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya lah Yang mampu mengisi kekosongan yang ada dalam dirinya Jadi bapak ibu saudara saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Dari kisah kehidupan Sakeus Apakah kita pernah merasakan apa yang dirasakan Oleh Sakeus Mungkin kita berusaha Telah berusaha Mencari jabatan uang dan pengaruh Dan mungkin kita Setelah memilikinya Telah mendapatkan semuanya itu Tetapi Kehidupan kita Setelah memilikinya Setelah mendapatkannya Kehidupan kita masih rasanya hampa Masih rasanya hambar Masih rasanya tidak ada apa-apanya Mengapa bisa begitu? Karena Ketahuilah bapak ibu saudara Yang dikasihi Tuhan Yesus Ada Di dalam hati kita Suatu ruangan yang kosong Dimana ruangan itu tidak bisa diisi Oleh harta yang kita punya Uang yang kita punya Oleh jabatan yang kita punya Oleh pengaruh yang kita punya Itu hanya bisa diisi Oleh Tuhan Yesus Oleh karena itu bapak ibu saudara Yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Marilah kita dengan rendah hati saat ini Mengizinkan Tuhan Yesus Untuk masuk dalam kehidupan kita Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita Masuk dalam kehidupan kita Sebagai yang berkuasa Sebagai yang memerintah Dalam kehidupan kita Sebab hanya Tuhan Yesus lah yang mampu Mengisi ruang kosong yang ada dalam diri kita Dengan begitu kehidupan kita Tidak akan terasa hampa lagi Tidak akan terasa hambar lagi Tetapi kehidupan kita lebih bermakna sekarang Dan lebih bersuka cita sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat kebenaran firmanmu Yang mengajar kehidupan kami Bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini Tidak mampu Mengisi suatu ruangan kosong Yang ada di dalam hati kami Di dalam kehidupan kami Itu hanya diisi dengan kehadiran Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kami Yang menjadi Tuhan Dan juruselamat kami Yang memerintah dan berkuasa Memimpin dan menuntun kehidupan kami Oleh sebab itu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah kau hadir dalam kehidupan kami Untuk mengisi kehidupan kami Yang kosong Untuk memberikan kami suatu sukacita yang besar Kebahagiaan yang besar Kegembiraan yang besar Suatu damai sejahtera yang besar Yang tidak bisa diisi oleh dunia ini Hanya engkau yang bisa melakukannya Tuhan Yesus Oleh sebab itu Hadirlah dalam kehidupan kami Menjadi Tuhan dan juruselamat kami Untuk mengisi kekekalan dalam kehidupan kami Benih kehidupan yang kekal Benih kerajaan surga Dalam kehidupan kami Itulah tujuan kami Ketika kami ada di dalam dunia ini Untuk mendapatkan memperoleh Engkau dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Sepanjang hari ini Kami menyerahkan perjalanan hidup kami Tuhan yang ada di depan kami Dan memimpin kami Segala berkat yang terbaik Yang kau janjikan dalam tirmanmu Kami percaya akan menyertai kami Sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan kami berdoa Haleluya Amen Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya